Intro Assalamualaikum Pak Anwar, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yeti, bagaimana kabar Bu Yeti hari ini? Alhamdulillah Pak Apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu Yeti? Gini Pak, saya itu mengurusi satu program di sekolah Namanya programnya Semansada Peduli Nah program ini awalnya itu Program ini itu awalnya adalah program sosial yang pedari dan untuk siswa begitu Jadi siswa setiap hari Selasa itu mengumpulkan uang dan uang ini Hasil dari uang yang terkumpul ini untuk kegiatan sosial seperti kalau ada siswa yang sakit Menengok kemudian kalau ada orang tua siswa yang meninggal Misalnya kita kajian menggunakan uang ini Jadi tidak selalu kalau ada yang Kan biasanya kalau dulu kalau ada yang orang tua meninggal baru keliling Tidak seperti itu tapi sudah ada standarnya Kalau yang meninggal sekian dari Semansada Peduli Tapi Semansada Peduli nya ditarik setiap hari Selasa gitu Nah lama-kelamaan ini menjadi berkembang Jadi kegiatan sosialnya bukan hanya kegiatan di lingkup Menengok siswa dan menengok siswa dan orang tua yang meninggal saja Tetapi kemudian berkembang ke kegiatan sosial yang lainnya Seperti ke bakti sosial Kemudian bahkan kita itu bukan hanya bakti sosial untuk masyarakat sekitar Kita juga ternyata membantu Membantu apa namanya Bencana-bencana alam yang terjadi seperti yang pernah di Karawang tahun 2000 berapa ya Itu kita memberikan bantuan juga dari Semansada Peduli Kemudian yang Tanah Longsor di Tegawaru Kita juga ikut memberi bantuan Terus satu lagi yang angin buting beliung yang masih di Darangdan gitu ya Itu jadi Dan kemudian berkembang lagi Pak Ternyata bukan sampai di situ Kita ternyata menemukan banyak anak-anak yang harus putus sekolah Karena tidak punya biaya untuk berangkat ke sekolah pun mereka tidak punya biaya Nah dari sini dari perbincangan dengan wali kelas Akhirnya anak yang dikira tidak memiliki ongkos itu Kita danai dari Semansada Peduli juga gitu Tapi yang menjadi masalah Pak sekarang itu Ternyata Yang mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan dana ongkos itu menjadi membludak Artinya Jadi banyak gitu ya Sampai-sampai saat ini saya Harus memending dua orang Orang tuanya yang datang ke sekolah gitu Meminta bantuan dana karena Tidak meminta bantuan ongkos Karena dia anaknya Tidak punya ongkos Karena orang tuanya tidak kerja dan lain sebagainya Saya memending dua orang Tidak memberikan jawaban dulu Karena Ya Apa keuangannya juga kan Kita Memikirkan kalau Kalau ada yang Misalnya tadi yang harus di Harus tajah atau ada anak yang sakit Sementara Yang dulu ya Bu ya Ya Gitu Pak Jadi Kesulitannya ternyata Banyak Sekarang jadi Kewalahan kita Mendanai Siswa-siswa yang Membutuhkan ongkos ini Pak Begitu Permasalahannya Ya Apakah Ibu Dalam pemberian ongkos ini Sudah membuat keterianya enggak Bu Harus seperti apa Yang kita bisa bantu itu Oh iya Pak Justru itu Kesalahan saya Saya Tidak Tidak Menetapkan kriteria gitu ya Yang mendapatkan bantuan itu Karena saya Selalu Percaya kepada wali kelas gitu Kalau wali kelas mengajukan Maka Saya Mengaksesai gitu Jadi Tergantung wali kelas Mungkin Kesalahan atau Kekurangan saya adalah Tidak ada kriteria Yang bagaimana saja yang Harus Mendapatkan Bantuan dari Semansada Peduli ini Pak Ya Itu ya Jadi Ibu percaya ke wali kelas Awalnya ya Bu ya Iya Lalu menurut Ibu Harus bagaimana tak Cara pemberian bantuan Ongkos ini Iya Saya pikir Mungkin sekarang Harus jelas Aturannya gitu ya Pak Kriterianya Yang diberikan itu Yang seperti apa Sebab Ternyata kemarin Saya perhatikan gitu Ada anak yang justru Katanya tidak punya ongkos Tetapi bawa motor gitu ya Oh kalau begitu Kriteria kita itu Tidak harus jelas Dan mungkin Sebelum Tidak percaya begitu saja Kepada wali kelas Tetapi Harus merumuskan terlebih dahulu Mungkin ya Pak Kriterianya Dengan wali kelas Dan Disampaikan Dirumuskan dengan wali kelas Dan semua wali kelas Harus tahu kriterianya Sehingga Mungkin nanti Semua paham Siapa saja yang harus dibantu oleh Semasa ada peduli gitu Pak Begitu ya Iya Jadi selain menetapkan kriteria Kira-kira Apalagi yang Bisa Ibu lakukan Untuk mengatasi Bertamanya siswa Yang meminta dukungan ongkos Dari program Semansada Peduli itu Saya berpikir Begini Pak Karena mungkin Uang yang masuk Sekarang itu Dengan uang yang Dikeluarkan Tidak seimbang Begitu ya Mungkin Salah satu caranya Saya berpikir Mungkin Dengan Melakukan Apa namanya Pembenahan Dari pengambilan Uang semansadanya Mungkin saya akan Bekerja sama dengan OSIS Bagaimana caranya Supaya bisa memotipasi siswa Agar Lebih Peduli lagi Atau memberikan Infak terbaiknya lah Kepada Semansada peduli Dan Yang kedua Mungkin Nanti saya akan Bukan saja siswa Yang memberikan Apa namanya Memberikan Infak itu Tapi Guru dan Tenaga Kependidikan juga Akan di Akan di Apa namanya Disarankan Atau Diajak Untuk Terut serta Mengisi Atau Berpartisipasi Dalam kegiatan Semansada peduli Menyisihkan sedikit Rizkinya Untuk Berinfak di Semansada peduli Setiap hari Selasa Begitu Kira-kira Ibu Dalam melaksanakan Kegiatan ini Siapa aja Yang akan diminta Pertolongan Tadi kan Sudah sempat Di ini Apa Di Ibu kan tadi ya Ya Mungkin Banyak yang akan Saya Minta pertolongan Yang pertama OSIS Yang seksi Bidang Apa namanya Ini bidang Sosial ini OSIS Mungkin Yang biasa Meminta Dukungannya Supaya Mereka Bisa sedikit Menggugah Begitu Ketika Berkeliling itu Menggugah Rasa Teman-temannya Dengan seperti apa Supaya Teman-temannya itu Bisa memberikan Infak Yang terbaik Dan usahakan Biasanya Kalau Anak-anak Kalau Mengumpulkan Infak Sesudah istirahat Uangnya habis Untuk Jadi mungkin Disiasatinya Nanti kalau Ambil Infak Jangan Sesudah istirahat Ya Sebelum istirahat Supaya uangnya Masih pada punya Mungkin itu Yang kedua Yang akan dimintai Bantuan Mungkin Semua guru Semua guru Melalui Semansa Dapat Duli ini Sebab Semua guru Diharapkan Bisa Untuk semua Iya Betul Itu yang Ini Jadi Minta bantuan Mungkin Pengurus OSIS Semua guru Ya Itu saja Pak Mungkin Nah Kira-kira Ketika Ibu sudah Ada gambaran Seperti itu Kapan Kira-kira Rencana Ibu itu Akan dilaksanakan Saya akan Merencanakannya Secepatnya Pak Saya akan Berkoordinasi Dengan OSIS Dan akan Membuat Pengumuman Bahwa Semansa Dapat Duli Tidak Sanya Menderima Infak dari Siswa Tapi juga Infak dari Seluruh Guru Dan Tenaga Kependidikan Kira-kira Dari Perbincangan Ini Apa yang Ibu dapat Saya Mendapatkan Inspirasi Untuk Untuk Mencari Solusi Menemukan Solusi Bagaimana Mengatasi Masalah Tentang Antara Pemasukan Dengan Pengeluaran Di Semansa Dapaduri Ini Begitu Berkurang Begitu Jadi Disini Mendapatkan Inspirasi Dan Solusi Bagaimana Bisa Menyelesaikan Permasalahan Dengan Banyaknya Siswa Yang Meminta Bantuan Dana Ini Atau Ongkos Ini Ya Baik Beri hati Semoga Rencana Ibu Bisa Dilaksanakan Sesuai Rencana Kita Cukupkan Perbincangan Kita Hari Ini Menghidupan Saya Ingin Tahu Perkembangannya Ya Terima kasih Bapak Sudah Mendengarkan Sudah Menimak Semoga Apa Yang Direncanakan Bisa Dilaksana Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Jaga Kesehatan Ya Bu Yeti Ya Ya Pak Terima Kasih Terima Ini Memanggil Muka Wang Pelajar Bergerak Berbagi Untuk Negeri Guru Penggerak Majukan Pendidikan Guru Penggerak Menghambat Pada Murid Kreatif Rancang Pembelajaran Hargai Potensi Tingkatkan Prestasi Lahirkan Profit Pelajar Pancasila Pelajar Bergerak Berbagi Untuk Negeri Kita Menjalin Kolaborasi Pelajar Bergerak Berbagi Untuk Negeri Demi Bakti Pada Ibu Pertiwi Bulat Bulat Tekad Kuat Hati Negeri Ini Memanggil Muka Selamat Belajar Bergerak Berbagi Untuk Negeri Guru Penggerak Majukan Pendidikan Guru Penggerak Menghambat Pada Murid Kreatif Rancang Pembelajaran Hargai Potensi Tingkatkan Prestasi Lahirkan Profit Belajar Pancasila Belajar Bergerak Berbagi Untuk Negeri Kita Menjalin Kolaborasi Belajar Bergerak Berbagi Untuk Negeri Demi Pasti Pada Ibu Pertiwi Belajar Bergerak Berbagi Untuk Negeri Kita Menjalin Polaborasi Belajar Bergerak Berbagi Untuk Negeri Demi Pasti Pada Ibu Pertiwi Demi Pasti Pada Ibu Pertiwi Terima kasih Pertiwi 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 Madag